Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini saya ingin membahas tentang belajar tanpa guru Maka gurunya adalah syaitan Ada makolah ulama yang berbunyi Manta'allamal ilma Barang siapa yang mempelajari ilmu Walaisalahu syaykhun Tapi ia tidak berguru Fasyaykhuhu syaitanun Maka gurunya adalah syaitan Dalam kitab Minhajul Abidin Karangan Khujatul Islam Imam Al-Ghazali Di sana diselaskan Maka ketahuilah Sesungguhnya guru itu Fatihun Dapat membuka Daripada yang tertutup Dan dapat mempermudah Dari yang rumit Dan bersama guru Ia lebih cepat berhasil Ashhalu Lebih mudah Wa'arwahuh Dan lebih nyaman Atau Lebih menyenangkan Ada beberapa syair Dalam kitab Al-Fawa'idul Makiyah Dan kitab Taudihul Adillah Disitu Dinyatakan Barang siapa Yang mengambil ilmu Dari seorang guru Secara langsung Dan berhadap-hadapan Niscaya Akan terjagalah dia Dari kesesatan Dan kekeliruan Dan bahwasannya Menuntut ilmu Tanpa ada pembimbingan Dari guru Laksana Seseorang Yang menyalakan pelita Padahal pelita itu Tidak berminyak Setiap orang Yang menuntut ilmu Secara tersendiri Tanpa guru Maka Sesungguhnya Dia berada Dalam Kesesatan Kita tahu Imam Bukhari Beliau adalah Ahli hadis Hadisnya paling sokh Menurut Para ulama Ini pun Mempunyai guru Lebih dari Seribu Delapan puluh Guru Imam Ahli hadis saja Punya guru Sekian banyak Apalagi kita Tentunya Harus Memiliki Banyak Guru Oleh karena itu Kalau kita Belajar Dengan guru Maka Akan lebih mudah Karena kita Bisa bertanya Kepada beliau Lalu Kita Akan lebih Senang Karena ada Teman Untuk Belajar Oleh karena itu Mari Kita belajar Tetap Dengan guru Karena belajar Tanpa guru Adalah Gurunya Syetan Lalu Bagaimana Apakah bisa Memperoleh Ilmu Tanpa guru Insyaallah Akan kami Bahas Di video Yang akan Datang Mudah-mudahan Sedikit ini Dibarangi Hidayah Oleh Allah Subhanahu Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semuanya Akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mungsantun Sampai jumpa